Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Ade Wardana, mendeklarasikan penyalonannya untuk maju bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor 2018 hingga 2023. Ade yang menggandeng Asep Ruhiat sebagai wakil pasangannya bertekad ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita perjuangan Bupati Pertama Bogor, Ipik Gandamanah. Inilah kantor Ipik Gandamanah, Bupati Pertama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kantor ini menjadi saksi bisu bagaimana Ipik menjalankan tata pemerintahan dan mewujudkan cita-citanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Bogor. Perjuangan dan cita-cita Ipik menjadi inspirasi Ketua DPW Perindo Jawa Barat, Ade Wardana Adinata, yang melakukan napak tilas dan deklarasi penyalonannya menjadi Bupati Bogor 2018. 2023, Ade yang menggandeng Asep Ruhiat sebagai wakilnya ingin melanjutkan cita-cita dan perjuangan Ipik untuk membangun wilayah Kabupaten Bogor. Selain membangun desa, pasangan AA sudah menyiapkan program untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Bogor meliputi program pendidikan hingga kesehatan. Kami ingin sebagai para penerus meletakkan kembali tentang tujuan dan spesifik awal Kabupaten Bogor. Bogor hari ini dan ke depan tentunya kami mengapa menyelanggarakan deklarasi di pendopo Bupati pertama ini, kita ingin bisa membangun Bogor secara lebih substansial. Bogor yang berkemajuan. Pasangan AA optimis mampu meraih dukungan suara pemilih masyarakat untuk menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor untuk periode 5 tahun mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Ainus melaporkan. Jawa Barat, Tim Ainus melaporkan.